Gila Ini esnya membeku semua Kristal kristal 2000 Tadi harga 5500 Wow Oke saya tadi bawa Bekal ibu ibu Hmm Air panas buat thermos Karena mau makan Halo halo semuanya Hai teman-teman selamat siang Selamat siang waktu norway Sekarang udah jam 2 hampir jam 2 siang Dan suami saya ini Mau mengajak saya ke outlet Ini dadakan banget Kalau saya tau kan saya bangun pagi ya Maksudnya saya memang bangun pagi buat anak-anak Tapi biasanya kan udah selesai kerjaan rumah Saya bangun eh saya tidur lagi bentar Dia tuh gak ada Apa sih warning ada pemberitahun gitu Dia katanya Eh kita pergi ke outlet Gitu dia tuh kalau Baru pulang dari kerja dari luar negeri Kalau di rumah itu gak ada kerjaan Dia gak bisa Dia itu harus mengerjakan sesuatu Aduh saya paling males deh Tapi kalau sebenarnya itu kalau gak ada preparation Kita ikutin aja lah apa kata suami Katanya Januari Banyak diskon Coba kita lihat diskon nanti Di outlet Dan di outlet ini Perjalanannya 3 jam setengah Mengendarai mobil So Ya guys Seperti kalian tau Ini juga Kemarin udah Sempat Bersinar Sudah sempat meleleh Dan Akhirnya Snow turun lagi Tadi Tadi malam Dan sekarang Rintik-rintik Snow So guys Ikutin Diri aku kali ini Asyuron Oke Aisnya tepel banget Oke Kita baru aja break Beli Beli Bensin Dan Ya Beli sesuatu Buat Ngunyah Enggak tau Enak Opera Asep Kita masih di jalan Dan Masih 2 jam Jadi jam lagi Teman-teman Ah Semangat ya Wuh Bersihin snownya Oke Jadi ya Stay tune terus Teman-teman Gila Gara-gara mobil depan itu Lelet banget semua Jadi panjang Ngentrinya begini Mungkin Mbah-Mbah ya Enggak juga sih Mbah-Mbah disini Memang Mudi juga agresif Kenapa dia sulelet Danau nya sampai beku gitu temen-temen ini danau ya By the way Wow Bayangkan dinginnya kayak gimana Ya temen-temen saya mampir ke mall dulu Mau Oh itu biasanya Mau ke Toilet Aduh Biasa ya Kalau dingin-dingin gini saya kebelet pipis mulu So ya Saya mau cari di sebelah mana ini toiletnya Saya gak tau mall Sebelah Sini Dia bilang naik atau apa Aduh Kayaknya naik deh Kok lorong-lorong begini Mengurikan Yaelah Aduh Aduh Adem temen-temen Padahal sudah pakai selimut Udah pakai penghangat tetap Katrok saya ini Biasa tinggal di Gua kayaknya Gila Ini esnya Membeku semua Oke temen-temen Akhirnya kita nyampe juga Sekitar 4,5 jam kita berkendara Karena Weather But weather Banyak Truck bersihin jalan Jadi jalannya slow down Macet Jadi ya So ya Ini kita sudah di outlet Masih Suami saya langsung mau tipis dia So ya Oke So ya Kita mau liat-liat dulu Apa yang sedang Berlangsung disini Kayaknya Diskonnya Lumayan Yes Oke, kita lihat-lihat Oke, saya sudah melihat-lihat Jaket-jaket Wow Wow, what is the original first? This one From 4,000 Oh my god It's still down, eh? 2,000 Dari harga 5,500 Wow Oh, cute 60% 60% Sekitar 4,000 Shush 60% What's this? What's this? Or 5,400 Okay Listen to Lumayan, eh Jaket harga 6,000 jadi 2,000 Yang begini nih Bikin saya semangat Oke, sekarang kita ke outlet Aridas Yang ini Ini dari harga 2,320 Jadinya 822 Beliin jacket Buat anak saya Nomor 2 Yang dia minta Yang jaketnya yang panjang gitu Kayak Jadi bisa ketutupan kaki gitu Hmm It's cool Hmm, I like this one Kayak cute braille gitu Berapa ini Berapa ini Harganya Wah Dari Berapa tuh? 900 Jadi 340 Di kemana Wah Ini saya seneng Yang begini ini Saya semangat ini Semangat Oke Sudah dapet Sudah dapet Jacket juga Kita pergi ke toko Satu lagi This is Make me Hmm Happy With the good prices Maksudnya begini dong Kalau rumah saya deket dari sini Wah Tiap hari saya nongkrongnya di sini Woi 4 jam setengah bok Kalau lagi macet gini Biasanya sih 3 jam setengah Aduh So, nggak ada Begitulah That's life Nggak ada yang gampang Mau beli jeans Kalau anak saya cewek Harganya dari Dari Rp 1.500 Siskon 70% Gila-gilaan di sini Hmm Oke Sudah dapetkan Celan jennya Buat anak Remaja Kembali lagi celana Di Adidas Kembali lagi Mumpung ya ibu-ibu Mumpung semuanya Mumpung Oke Ini Saya sudah lapar Mari kita Habis Sih saja Sudah Sudah mau tutup juga So ya We pack Berkar Oke Saya tadi bawa Bekal ibu-ibu Hmm Air panas Bawa termos Karena mau makan Ya Ini suami saya kemarin Bawa Afrika yang Hmm Satu box Ya Saya mau makan ini aja Oke Oke Bawa indoni temen Eh bawa apa ini Abisin Abisin Karena Tidak bisa berharap Makanan di luar indoni Kalau di makanan di luar makannya Roti Roti Hotdog Ah Terus saya nggak Masih berontak Masih Kurang Gerang Tadi saya bawa ini Kok jenengnya termos Biar Inilah Bukan dingin juga Cocok makan Iki Kok jenengnya Mie Biasa ya Selera Kampung Oke Saya juga mau dong Ini lebih Lebih bisa mengganjel daripada makan hotdog Roti 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 Enggak Masih Kumpin Ini saya percaya Apaan ini makanan apa Angin doang Makanya sebuah Ini Karena juga Disini saya nggak tahu Asian Restoran itu juga nggak Authentic gitu juga Rasanya Gimana Badai gini Jalannya Agak ribet Muter-muter Habis waktunya di jalan Kan kita harus Pulang pergi kan Karena anak-anak Di rumah Ya beginilah Kalau perut Walaupun sudah berapa tahun Saya tinggal disini Tidak terbiasa dengan makanan huang londo failures Yang paling enak jalan Kalau ada Warung lalapan di jalan itu Enak ya Magus ya Mimpi Pagan Hai ini sudah polder ya lengkap bawa gelas segala you don't want to drink kawak gula juga kasih gula sedikit tehnya biar nggak terlalu pahit sedikit aja yang penting agak ada manis-manisnya ready saya bawa cabe makan tanpa cabe tidak meriah sudah lapar teman-teman eh sudah habis enggak kuat doang saya minta teh sekarang bikin teh teh dari keknya ini bitter teh oke ini agak pad ini tehnya dari afrika kenya afrika ini berasa kemping ya ibu ibu mana itu kita ibu ibu gitu ibu ibuści ke temping dan susu 1 atau 2? 1 atau 2? 1 atau 2? susu bubuk susu bubuknya 2 ini saya berasa orang jualan itu loh saya inget di kapal kapal ferry jual teh jual kopi jual nasi bungkus jual pop mie semua ada tinggal bilang hahaha ini bakalan kita balik berjalanan lagi 4 jam lagi ini jam hampir jam 8 jadi midnight tengah malam kita baru sampai anak-anak sudah tidur ya ampun oke kita udah mulai jalan karena bakalan cepet sampai rumah teman-teman ntar gue lanjutin lagi ya mau konsentrasi di jalanan dan mau minum teh dulu oke oh iya saya baru inget dari kota ini 30 menit lagi sudah ke kota besarnya ke kapitalnya so ya saya baru inget juga ada toko jual produk-produk Indonesia bukan toko Indonesia tapi mereka jual produk Indonesia disini saya bisa beli gula merah bisa beli kemiri produk-produk yang lain aduh seneng banget ada bumbu pecel lagi aduh so happy ya kita mumpung-mumpungin aja deh daripada ntar-ntar gak tau kapan balik lagi 3 jam setengah bo oke udah kelar tadi belanja di toko AC nya sekarang kita lanjut pulang sebelum lanjut drive yang jauh kita pipis dulu di 7-11 biar ntar gak berhenti-berhenti dan ini saljunya tambah malam tambah membabi buta gila ini susah banget padang kita lihat pandangan kita ke depan karena bener-bener aduh susah deh gak ngerti gimana explainnya jadi ya kita harus pelan-pelan dan hati-hati gak papalah alon-alon asal kelakon ya gak sih keselamatan itu yang terpenting dan untungnya ada mobil dua yang depan buat bersihin salju yang belakangnya kasihin garam jalanan supaya gak licin enough for today bye